Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Sis Kamawaski. Kedatangan mendadak Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap ke Gedung Lama KPK Jakarta Selatan pada selasa 17 September menjadi sorotan. Ada pun maksud tujuannya yakni melakukan klarifikasi mengenai penggunaan pesawat jet pribadi yang mengantarnya ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Saat ditemui Alkmedia sosial klarifikasi, Kaisang hanya menyatakan dirinya menumpang alias nebeng pesawat milik temannya yang belakangan disebut berinisial Ye. Kaisang pun tak banyak menjelaskan soal jet pribadi tersebut. Juru bicara Kaisang, Pransin Wijoyo, kemudian mengukapkan alasan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memilih menggunakan jet pribadi. Menurut Pransin, secara kebetulan teman Kaisang juga akan berangkat ke Amerika Serikat di waktu yang berdekatan. Pransin mengatakan Kaisang sebenarnya akan menggunakan pesawat komersil bersama sang istri Erina pada 20 Agustus. Kebetulan teman Kaisang akan pergi ke Amerika Serikat pada tanggal 18 Agustus. Selain waktu, hal kebetulan lainnya adalah jet pribadi tersebut masih muat menampung orang. Alasan Kaisang ini berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh Menkom Info, Budi Ari Setiadi pada pekan lalu. Budi menegaskan bahwa Erina tak memungkinkan menaiki pesawat komersil karena tengah hamil tua. Dalam kesempatan yang sama, Budi juga membantah bahwa jet pribadi tersebut merupakan hasil gratifikasi. Sementara itu Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan dalam keterangan pada selasa 17 September mengaku tak mengetahui persis detail informasi mengenai teman Kaisang. Pahala Nenggolan mengatakan teman Kaisang tersebut berinisial Y. Ditanya terkait kemungkinan Y ikut dipanggil oleh KPK untuk memberikan klarifikasi seperti Kaisang. Pahala berujar pihak yang masih melihat kasus ini ke depan. Namun, Pahala menyebut tidak menutup kemungkinan KPK memanggil Y jika penggunaan jet pribadi Kaisang terbukti sebagai bentuk gratifikasi. Selain Kaisang dan Erina, rupanya ada dua orang lainnya yang ikut menaiki jet pribadi tersebut. Mereka yakni KK Ipar Kaisang dan seorang staff Kaisang. Menurut Pahala, untuk terbang ke AS menggunakan jet pribadi, estimasi biayanya mencapai 90 juta rupiah per orang. Ini artinya total biaya yang dikeluarkan adalah 360 juta rupiah. Jumlah tersebut wajib diganti Kaisang jika jet pribadi yang ditumpanginya adalah hasil gratifikasi. Pimpinan adalah yang didumas, yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia kayak bengtas sama temannya ya. Ini nanti temannya bakal dicelarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Apaan Pak, ini temannya juga belum tahu ya Pak? Tidak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa nama ini? Ini apa nama ini Pak? Ini siang. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu nggak salah. Tapi kita nggak tahu nih, bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Ini nggak ada urusan nama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu anak penyelenggara negara ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan kasih gue seminggu dong mikir gitu kan. Berarti ada kemungkinan Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah. Yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gitu. Kita lihat aja gitu kalau memang perlu yang jelas ya ke siapa yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya. Dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk beratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih? Spontana Pak. Kita ditawarkan apa-apa kan gitu. Nggak tahu kita kayak apa. Spontana bagaimana kalau di rencana kembali? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya. Ditulis itu karena temen gitu kan. Satu arah gitu kan. Kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan. Searah dulu ya kayak apa gitu. Kita lihat lah di analisai kayak apa gitu. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang penusaha yang menanamkan modal. Kita yang lupa. Pak Solo, kata-kata bennya, kakaknya, kaisan. Nah itu apakah bisa disebut nebeng? Dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh. Makan baru lihat juga ini. Dia tulis resmi gitu kan. Nebeng petan. Kan baru di... Dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi. Kayak apa. Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu inilah. Dalam seminggu ini. Selamat menikmati. Semoga sehat-sehat semua. Sehat loh. Sehat Alhamdulillah Mas. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara. Saya bukan penyelenggara. Saya datang ke sini bukan karena undangan. Bukan karena panggilan. Tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat. Yang numpang atau bahasa berkaitnya nebeng. Nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya. Dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin. Saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya. Ada Mbak Frensin juga sebagai jurubicara. Saya kira itu aja. Saya izin lanjut kerja. Mas, emang tadi naik pesawatnya masih apa Mas? Lanjutnya dong. Mas, emang naiknya Mas. Mas, puluhnya masih ada. Kelunya apa Mas? Hati-hati. Tanya ke ini ya. Mas, emang kalau istri hamil boleh naik? Gak boleh naik kendaraan umum ya Mas? Mas, sekalian ya. Itu loh. Kemarin itu siapa Mas? Apa ya Mas? Gak bisa. Terima kasih. Jalan Loll Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.